Sampai jumpa! Sampai jumpa! Pelaksanaan pemilu Taiwan akan berlangsung pada Sabtu 11 Januari 2020 mendatang. Masing-masing tim kampanye, kandidat presiden dan wakil presiden tengah sibuk melangsungkan aksi kampanye. Salah satunya adalah tim dari Partai Progresif Demokratik atau DPP yang melaksanakan kegiatan kampanye dengan berkeliling dari kawasan Pingtung menuju CIAI. Ketika mobil yang ditumpangi oleh petahana Chai Ingwen melewati jalan-jalan utama di Pingtung dapat terasa antusias warga yang berteriak mendukung dirinya. Pesaingnya yaitu wali kota Kaohsiung diberitakan mengeluarkan kritikan pedas perihal jatuhnya pesawat Black Hawk lalu. Selain tim kampanye Partai DPP, tim kampanye dari Partai Kuomintang atau KMT juga melakukan kampanye di CIAI. Han Kuo Yi akan berpasangan dengan Chang San Cheng mewakili Partai KMT dalam laga pemilu 2020 untuk merebutkan kursi nomor satu di Taiwan.